Cerita Onik Sibager, sapi kurban Raffi Ahmad dari Gunung Kidul Raffi Ahmad mengorbankan 20 ekor sapi dan 20 ekor kambing di hari raya idulah tahun ini. Ada satu ekor sapi yang mencuri perhatian masyarakat. Sapi yang dimaksud memiliki berat 1,4 ton dan diberi nama Sibager. Raffi Ahmad mengaku membeli sapi tersebut dari Gunung Kidul. Tresenter 34 tahun ini bersyukur bisa menemukan Sibager. Menurut Raffi, sapi itu merupakan kebanggaan di Gunung Kidul yang memang dipersiapkan untuk kurban selama 4 tahun. Suami Nagita Slavina ini enggak menyebutkan berapa harga Sibager. Namun dia memastikan tak terlalu mahal karena sudah dibeli sejak tahun lalu. Memiliki sapi kurban kebanggaan Gunung Kidul, Raffi memiliki cerita menarik. Untuk pertama kalinya, ayah Raffi Ahmad ini memberanikan diri menaiki sapi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!